Halo Gadgeteers, hadir di sini dan ini adalah OPPO Find X8 Series. Akhirnya tahun ini OPPO mulai investasi baru lagi setelah 2 tahun absen. Tapi absennya bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Jadi OPPO Find X6 dan X7 itu cuma ada di China Market Only. Tapi di Indonesia tahun lalu ada kayak semacam kompensasi atau hiburan. Mungkin lebih cocok disebut kompensasi dengan munculnya hape lipatnya OPPO. Itu OPPO Find N3 Fit dan ini OPPO Find N3 yang Fold. Yang saya pakai jadi daily driver sampai sekarang. Saya punya mixed viewing-nya sama OPPO Find N3 yang Fold ini. Di satu sisi saya senang karena hape ini masih jadi hape baru, belum ada penggantinya. Di satu sisi yang lain saya menyayangkan kenapa OPPO nggak konsisten kayak Calvin Verdon atau Rizky Rido. Kayak Samsung yang keluarin hape Fold dan hape Flip itu tiap tahun gitu. Ya untuk selungkapnya nanti mengenai OPPO Find N3 ini, gimana suka duka saya pakai hape ini jadi daily driver selama setahun terakhir. Itu nanti kita akan bahas di video terpisah. Tapi sekarang kita akan bahas OPPO Find X8 dulu yang baru aja launching beberapa hari lalu. Ya tergantung ada nontonnya kapasih. Tapi waktu saya buat video ini baru launching beberapa hari lalu. Yang saya lihatnya sih acara launchingnya lebih terkesan kayak seremonial, kayak semacam marketing effort doang dibandingkan dengan acara launching yang kayak biasanya gitu. Yang penuh rasa deg-degan, wah berapa nih harganya, wah fiturnya kayak gimana. Udah dibocorin sama toko-toko yang jual. Bocorannya tuh harganya tuh udah beredar sebelumnya gitu harganya. Ya jadi OPPO Find X8 series ini ada dua varian, Find X8 yang biasa dan yang Pro. Yang X8 ada dua konfigurasi memori, itu ada 12x256 dan 12x512. Yang 12x256 itu harganya 14 juta, yang 12x512 itu harganya 17 juta. Dan OPPO Find X8 Pro, yang Pro ini hanya ada satu varian doang, itu 12x512. Satu konfigurasi memori, itu harganya 20 juta. Nah, untuk warna dia ada tiga pilihan warna, buat yang X8 standar, dia ada warna hitam, itu pilihan yang aman, terus ada warna silver dan warna pink. Kemudian untuk X8 Pro ini kayaknya main aman banget, ada dua pilihan yang doang, itu hitam dan putih. Ya cuma warna ini kan penting nggak penting ya, penting kalau kita ke toko, itu kan semua dipajang naked ya, tanpa case gitu ya. Kita akan lihat, oh warnanya cakep ya gitu. Cuma ketika kita beli, kita pakai, saya yakin mayoritas dari kita akan pakai case. Dan kalau udah kayak gitu, warna kayaknya jadi nggak terlalu penting sih. Apalagi OPPO ada kerjasama sama Maizone Kitsune, setiap yang ikut peko kemarin dapat bonus case gratis. Sebelum mengawancik, sebetulnya saya udah dikasih kesempatan buat memegang hape ini beberapa kali ya. Yang pertama kali, malah saya diundang ke pabriknya buat ngeliat proses produksi dan gimana quality control buat OPPO Find X8 Series ini. Saya ngeliat OPPO ini bangga banget sama pabrik Indonesia-nya gitu. Jadi berapa kali saya diundang ke pabriknya buat ngeliat proses produksinya di dalamnya ini. Atau mungkin ini semacam side war kali ya buat Apple yang sampai saat ini masih keliatan ogah-ogahan buat investasi di Indonesia. Dan fanboy-nya pun membela dengan bilang, Ya investasi di Indonesia kan rumit. Iya bener, investasi di Indonesia rumit memang. Tapi saya ngeliat brand-brand Android kayak OPPO, Samsung, Vivo, dan semuanya itu kayak melakukannya gitu. Jadi apa alasannya buat Apple untuk nggak melakukannya? Bahkan saking komitnya OPPO sama pasal Indonesia, launching OPPO Find X8 Series ini diandain di Bali. Saya tuh udah 10 tahun nge-review, tapi saya nggak ingat kapan terakhir ada brand yang bikin acara launching global. Launching global, bukan launching local, launching global di Indonesia. Bahkan ketika presentasi itu, pengumuman harganya itu dalam rupiah. Bukan dolar, bukan euro, bukan yang lainnya, dalam rupiah gitu loh. Wow banget sih. Nanti kita akan bahas gimana dampak ketundanya iPhone 16 masuk USB ke Indonesia. Tapi sebelum itu, kita bahas Find X8 ini dulu. Waktu pertama kali saya pegang X8 dan X8 Pro ini, saya tuh langsung kepikiran, kenapa ya X8 lebih cakep ya? Dipegang, digenggam juga lebih enak gitu. Itu yang versi murah gitu. Ada X8 Pro-nya yang versi mahal gitu. Kenapa yang X8 tuh yang lebih cakep, lebih enak dipegang. Dan ketika saya ngomong sama tim internal OPPO di Indonesia sendiri pun, ya mereka juga baru pendapat hal yang sama gitu loh. Ini agak counterintuitif ya, karena orang kan biasanya kalau udah hape flagship gini, hape belasan juta, orang pengen langsung ambil yang paling mahal langsung. Ambil yang the best lah. Beda 1 juta, 2 juta, 3 juta, kadang nggak terlalu ngaruh buat orang di segmen harga segini gitu. Beda sama yang di hape sejutan tuh, beda 100 ribu, 200 ribu itu bisa pindah ke brand lain gitu, kalau nggak masuk. Tapi kalau di harga segini, biasa orang langsung ambil yang the best aja. Tapi, oke, fan X8 Pro lebih mahal yang the best, speknya lebih bagus dan segala macem, tapi kok di sini cakepan X8 yang biasa ya? Wah, saya jadi penasaran nanti ngeliat angka penjualannya, ini yang lebih laku X8 biasa atau X8 Pro. Cuma memang nggak bisa dibohongin, X8 Pro ini ada satu tombol yang menurut saya menarik. Ini tombol namanya Quick Button. dia posisinya, bentuknya, sampai fungsinya, ini mirip banget kayak action button-nya iPhone gitu. Ini sih yang jadi mungkin pertimbangan buat orang lebih memilih X8 Pro ya. Oke, itu dari segi desain, gimana kalau dari segi kameranya? Karena kamera ini highlight utama dari Oppo Find X8 series. Ya, walaupun tetap ada AI juga, tapi dia nggak highlight kayak di Samsung S24 yang ditekannya di AI-nya gitu. AI-nya di Oppo Find X8 series-nya ada yang cukup oke ya, saya lihat yang dia bisa ngilangin refleksi kalau kita mau tau orang dari, mau tau sesuatu lah gitu, dari balik kaca itu refleksinya bisa hilang gitu. Tapi ini soal kameranya nih, ya kamera masih mirip kayak Oppo Find N3 yang saya pakai ini, buletan gede di tengah, cuma bedanya sekarang lebih simetris, logo H-nya ya taruh di tengah, kalau dia kan logo H-nya di pinggir ya. Dan bump kameranya pun ini lebih tipis, Oppo Find X8 series dibandingkan dengan Oppo Find N3 saya, saya sih berharap Oppo bisa ketemu satu desain kamera yang, yang apa ya, bisa bilang yang orisinal, yang khas Oppo lah gitu, karena kalau buletan, buletan gede kayak gini kan udah dipakai Vivo, dipakai sama bahkan Poco, bahkan Redmi gitu. Saya berharap Oppo bisa kayak Samsung atau iPhone yang punya konfigurasi, atau peletakan kameranya itu udah jadi ciri khas gitu. Cuma mungkin sedikit saran lain, jangan kayak Samsung semua sama gitu, dari seri S, A, M, dari belasan juta sampai sejutan semua sama. Saya berharap Oppo itu bisa bedain antara, ya, Fine series, Reno series, sama seri A-nya Oppo. Betul-betul dibeli dengan bentuk kamera. Jadi orang kalau dari jauh tuh bisa ngeliat langsung, paham nih orang, oh pake Oppo Reno, oh pake Oppo Find, oh pake Oppo seri A gitu. Yang dibanggain dari kameranya Oppo kali ini, itu ada di fitur Lightning Step. Dia bisa nge-motret 7 frame per detik, 7 kali foto per detik. Ini mirip kayak, kalau di Apple-nya tuh kayak burst shot ya, cuma ini diklaim sama Oppo, dia bisa nangkap gambar lebih tajam dibandingkan dengan HP-HP lain sekelasnya gitu. Apakah sempurna? Tentu enggak. Saya coba berapa kali, kalau objeknya terlalu cepat, juga masih ya agak-agak kembur dikit lah gitu. Tapi mungkin nanti bakal ada software update-software update yang bisa menyempurnakan sih. Kamera Find X8 yang standar ini ada 3, semuanya 20MP, kamera utama, kamera ultrawas, sama kamera TV 3x optical zoom. Dia ada OIS yang pasti, pake sensor Sony litia. Kemudian untuk yang Find X8 Pro ini, ada tambahan 1 kamera periscope, 6x optical zoom. Ini pake sensor Sony IMX. Dan ya tentu aja ada OIS juga. Hasil fotonya sendiri ini, kerasa banget ya racikan warna dari Hasselblad. Dia cenderung warm, pekat, kuat di bagian hitam, tapi tetap bisa kelihatan estetik gitu di mata. Enggak ada kesan yang berebihan, kayak warna yang dicerahin, biar lebih gonjreng dari aslinya, atau terangnya diangkat-angkat, biar kelihatan lebih bening. Dan di sini pun ketajaman itu juga, berasa pas sih buat saya. Sementara untuk kamera video, dia bisa 4K 60 di semua kamera, baik itu kamera utama, ultrawide, kamera tele, yang periscope itu sama kamera depannya, kamera selfie itu semua 4K 60. Bukan yang tertinggi, karena Samsung S24 Ultra dia bisa 8K 30. Tapi ya untuk sementara ini, setahun dua tahun ke depan, kayaknya 4K 60 lebih praktikal ya, bakal bisa lebih banyak kepakai dibandingkan 8K 30, yang mungkin butuh waktu lebih banyak lagi, lebih panjang lagi, sampai benar-benar bisa kepakai di 8K 30. Kapasitas baterainya di Fenix 8 standar itu 5630 mAh, sementara kalau di X8 Pro itu ada di 5910 mAh. dia pakai teknologi silikon karbon, ini teknologi yang mirip sama blue volt baterainya di Vivo, jadi bisa nambah kapasitas, tapi dimensi atau bodi HP-nya nggak nambah tembel secara signifikan, dan beratnya pun nggak nambah banyak gitu. Sementara untuk charger, dia pakai charger 80 Watt aja, ini bukan yang terkencang tentu aja, karena ya ada charger 120 Watt di Vivo untuk range harga segini. Dan kelihatan juga, waktu itu Orion ini pernah sampai 180 dan 240 Watt ya, cuma ini pakai 80 Watt aja, udah bisa full, nggak nyampe sejam, bahkan katanya nggak nyampe 50 menit. Menurut saya ini lebih praktikal ya, karena buat saya pribadi sih, merasa selama itu di bawah 1 jam, itu udah cukup lah gitu buat saya. toh ketika dinaikkan Watt-nya ke 120 Watt, itu dimensinya akan nambah lumayan gede, dan juga bobotnya juga nambah gitu, jadi untuk lebih cepat beberapa menit gitu, kayaknya nggak worth it gitu. Cuma yang lagi-lagi nih, prevensi pribadi, Anda juga mungkin beda sama saya, tapi saya prefer 80 Watt-nya, asal di bawah 1 jam udah cukup, dengan charger yang ini, sebetulnya lumayan ringan sih. Dan tentu aja karena ini hape flagship, dia ada wireless charging, namanya AirVog 50 Watt. Nah, selain wireless charging, Fenix 8 ini juga bisa reverse wireless charging ini 10 Watt. Fenix 8 series ini out of the box, udah dapet ColorOS 15, dan update software-nya itu sampai 4 tahun untuk Android, sementara untuk security patch-nya dapet update 5 tahun. Ini bukan sesuatu yang impresif ya, karena kita tahu Samsung udah dapet update, 7 tahun flagship-nya, bahkan flagship killernya, si S24 FE yang harganya udah di bawah 10 juta, itu juga udah 7 tahun, bahkan ya kemarin baru dapet informasi, saya Samsung Galaxy A16 aja itu udah dapet update Android sampai 6 tahun, HP 3 jutaan, saya pusing kenapa Samsung terobses banget untuk nambahin update software begitu panjang ya. Tapi it's okay lah, itu preferensi masing-masing brand. Cuma ya memang untuk urusan kayak gini, OPPO masih belum sepanjang Samsung update software-nya. Dan kalau untuk soal kecepatan juga, based on pengalaman saya pakai Find N3, ternyata Vivo X Fold 3 Pro, kompetitornya, itu dapat Android 15 duluan gitu. Jadi, ya, dari segi kecepatan ataupun berapa panjangnya, OPPO memang bukan yang terbaik sih untuk kelas ini ya. Fitur-fitur di ColorOS 15 ini yang baru tentu ada banyak ya, tapi yang menarik buat saya, yang paling menarik itu ada di sharing to iPhone ya. Karena selama ini kalau kita sharing file foto atau video dari Android ke Android kan gampang, ya pakai quick share ya beres gitu. Tapi kalau ke iPhone, biasa agak rumit. Jadi, kadang ada beberapa orang, akhirnya yaudah pakai WhatsApp gitu, pakai upload ke Google Drive aja gitu. Tapi di ColorOS 15 ini ada fitur sharing to iPhone, jadi cukup sekali dua kali pencet gitu, dan bisa kita share foto dan video dari OPPO ke iPhone. Oke, kesimpulannya, ya OPPO kalau bikin HP flagship itu selalu totalitas ya, mereka kasih yang terbaik. Bahkan, menurut saya, line-up OPPO yang paling seru, yang paling menarik flagship ini, OPPO Find Series gitu, dibandingkan dengan OPPO Reno dan OPPO yang seri A. Ya, gimana enggak? Ini chipset-nya pakai Dimensity 9400, ini chipset flagship dari Mediatek yang skoran tentunya sampai 2,7 juta, dipakai buat main game berat sekalipun, dia bisa tetap adem, dan performanya pun stabil. Bezel bawahnya tuh tipis banget. Ini bezel bawah paling tipis yang ada di semua hape OPPO. Katanya OPPO kelari 10 juta dolar buat R&D, buat nipisin bezel bawah dari hape ini. Totalitas banget. Kameranya hasil banget ya, kita tahu, dan baterainya pakai silikon karbon, baterai yang teknologi yang lumayan baru, jadi kapasitasnya bisa nambah, tapi bodinya nggak ikut nambah, berarti juga nggak ikut nambah. Ada juga chargernya yang, ya meskipun cuma 80W, tapi bisa terima lah karena dia bisa nge-charge so kurang dari waktu sejam. Ya, ini semua spek yang bisa, dari sisi produk ini, bisa sejajar sama hape-hape flagship dari brand-brand lain. Kalau orang beli hape flagship, biasanya sih orang belinya tuh biasanya pakai hati. Mungkin ada satu-dua yang perhatiin spek, angka-angka teknis, perhatiin perbandingan kamera, dan lain-lainnya. Cuma mungkin nggak akan sebanyak mereka yang beli di hape kelas menengah. Kalau hape kelas menengah, perhatiin itu semua oke, tapi kalau di hape flagship, kayaknya udah the best of the best. Jadi nggak perlu diperhatiin itunya lagi. Langsung aja belinya pakai hati, pilih yang mana. Oke, mas, but not to this, apakah Oppo bisa manfaatkan momentum iPhone 16 yang ketunda masuk ke Indonesia? Menurut saya sih bisa-bisa aja, tapi tim dari Oppo Indonesia perlu kerja keras, kerja ekstra keras, dan jangan bikin kontroversi lagi kayak kemarin, karena ini momentum yang langka, nggak datang setahun, dua tahun, tiga tahun sekali, bahkan waktunya pun semakin pendek, karena saya melihat Apple pun semakin kejar-kejaran ini sama waktu untuk mendapatkan izin dari pemerintah. Kemarin mereka propose bikin pabrik di Bandung, investasi 10 juta dolar, bikin pabrik kasesoris, kemudian ternyata itu belum memenuhi persyaratan dari pemerintah, terus mereka kemarin bilang mau invest lagi sampai 100 juta dolar. iPhone juga pengen buru-buru jualan, jadi menurut saya, Oppo harusnya bisa manfaatkan momentum ini, tapi ya itu, butuh kerja ekstra keras buat memenangkan hati konsumen di Indonesia. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Saya Hadi Gunawan, di belakang kamera ada Tama, kami undur diri, kita jumpa lagi di video berikutnya. Cheers! Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.